Dulu kalau kita lihat di Play Store Android, kalau dilihat isinya semuanya komentarnya ambil semuanya sumpah-sumpah. Kondisinya kita balik saat ini. Pailan mobile ratingnya dulu 2,5 naik meningkat menjadi 4,8 dan isinya penuh dengan pujian. Kualitas mainan tangga meningkat drastis. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah Pailan Mobile ini adalah 2 aplikasi yang terbaik di Indonesia dan di daerah Asia Tenggara. Dan yang kalah oleh Zoom yang kebetulan dipakai oleh online untuk meeting kita semuanya itu luar biasa. Kontribusi pajak terhadap negara menaik 5,7 triliun dari 25,5 triliun dari 31,5 triliun. Ini semua agak cita perjuangan. Kita diprediksi mengalami kondisi oversupply di tahun 2021. Kita melakukan redigusi hasil. Bertemu dengan IPB, independent power producer, satu persatu kita urai. Kita melakukan namanya force measure ternyata tidak bisa karena di kontraknya tidak ada hitung glossal force measure. Kita melakukan suatu navigasi secara legal tapi nyata kontraknya sangat memang betul-betul kokoh bagi pihak IPB yang bukan bagi pihak IPB. Untuk itu kita membangun satu strategi namanya partnership. Dulu kotorannya di tanggah tangan ini fair tapi kali ini ternyata asumsinya sudah bergeser tidak fair lagi. Kita diskusi dengan mereka. Kita remukan. Alhamdulillah. Ini timnya PLN ini luar biasa para direksi, juga oleh para IPB, dibantu oleh GM semuanya. Kita buyuk, kita rendukan dalam suasana kekeluargaan, kapitalisasi, dari renegosiasi dengan IPB adalah 37 triliun pengurang kos. Ini timnya kita harus kebangkiran over subah di tahun 2021 berhasil kita unturkan sambil kita bayi mintaing agar permasalahan ini bisa kita selesaikan. Inilah yang kita sebut dengan transformasi yang sudah berjalan selama dua tahun. Dulu ada namanya 20 breakthrough, saat ini menjadi 29 breakthrough. Dulu ada 100 inisiatif naik menjadi 600, 900, 1000, sekarang menjadi 1600 inisiatif. Saya selama dua tahun sebagai chief transformation officer kaget. Dipikirnya PLN mobile itu dibangun oleh konsultan, jawabannya tidak. PLN mobile kita menolik kita sendiri. Para JN di sini, JFUID atau UIW yang ada di wilayah semuanya mungkin masih berpikir ada visual command center, itu dibangun oleh konsultan saja, itu dibangun oleh kita sendiri. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.